Assalamualaikum hai teman-teman ketemu lagi hari ini kita dan hari ini kita akan memasak udang rebon teman-teman ini adalah menu kesukaan keluarga kita dan semoga ini menjadi menu kesukaan teman-teman semua ya disini ada 50 gram udang rebon dan ini belum aku cuci ada beli minggu luh yang segar dan ada 1 lembar daun jeruk oke teman-teman yang penasaran simak videonya sampai dengan selesai ya nah disini untuk bumbu halusnya sangat simpel ada cabai merah cabai rawit pedasnya sesuai selera ada bawang merah dan bawang putih kemudian ada sedikit jahe kemudian ada asam suntik kemudian ada sedikit kunyit untuk bumbu tumisnya disini kita sediakan bawang jadi kita tumis dulu nanti biar harum untuk garnisnya disini boleh pakai boleh enggak ya ada cabai hijau nah sekarang untuk udang rebonnya kita cuci dulu nah kayak gini teman-teman cara cucinya supaya kalau ada pasir-pasir yang ada dalam udang ini ya dia itu turun ke bawah jadi enggak ke bawah dia saat kita masak nah ini dilakukan teman-teman dua atau tiga kali ya nah ini pasirnya udah turun ke bawah nah sekarang kalau minyaknya udah panas ya minyaknya jangan terlalu banyak ya teman-teman secukupnya aja seperti ini kita tumis dulu bawangnya ini sampai harum nah supaya nanti masakan kita juga harum teman-teman jadi ada gurih-gurih kayak gitu ya nah kalau udah kalau udah harum kita masukkan bumbu halus dulu nah untuk bumbu halusnya ini kita tumis dulu sebentar teman-teman jadi kita kasih jeda dulu sebentar ya nah kayak gini kita aduk-aduk jangan sampai gosong masukkan juga daun jeruknya supaya aromanya itu lebih keluar dan teman-teman daun jeruk ini boleh diganti dengan daun kari ya nah biasa aku pakenya pakai daun kari jadi kalau udah pakai daun kari jangan dipakai daun jeruk lagi ya nah jadi dipakai salah satunya aja oke teman-teman kalau udah agak harum bumbunya ya udah kita kasih jeda beberapa menit baru kita tuangin air nah jadi ini sesuai selera aja mau dikasih agak berkuah mau dibuat agak kering ya sesuai selera sekarang kita masukkan semua bumbu teman-teman jadi ini kita masak sekalian aja kayak gitu ya nah kita masukkan juga udang rebond yang udah kita cuci bersih tadi nah jadi semuanya sekalian teman-teman oke seperti ini nah teman-teman ini udah ya udah kita masukkan semuanya nah ini kita aduk seperti ini ini kita masak sampai udangnya ini matang ya teman-teman nah dia gak lama ini matangnya teman-teman bumbunya simpel masaknya juga cepet jangan lupa dikasih garam dikasih penyedap ya secukupnya dan sesuai selera ini penyedapnya aku kasih nah kita aduk-aduk jadi ini kalau teman-teman mau berkuah gak apa-apa bisa ditambahin lagi airnya ya yang mau agak rica-rica kayak gitu nah jadi aku maunya kayak gini aja nah ini udah matang teman-teman nah ini belimbingnya juga udah matang nah ini udah siap kita hidangkan udah matang teman-teman cepet ya jangan lupa untuk koreksi rasanya ya jadi yang kurang bisa langsung ditambahkan nah buat teman-teman selamat mencoba ya ini adalah menu masakan tersimpel sangat mudah tapi rasanya teman-teman bikin lupa lupa sama lau-lau yang lain ya jadi kalau gak ada ikan juga ini the best teman-teman untuk makan siang bisa nambah juga loh nah buat teman-teman selamat mencoba jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya teman-teman gak ada ruginya siapa tahu menu yang kita bagikan itu bisa menjadi menu kesukaan buat teman-teman semoga ya amin sekian video hari ini teman-teman sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati